Halo salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Mbok Midut Nah kali ini saya membuat makanan kesukaan keluarga yaitu pisang goreng keju dengan bahan yang simple banget ya teman-teman dan caranya mudah banget Langsung saja mari kita masak pisang goreng keju simple cepet dan endes Bahan yang saya pakai untuk membuat pisang goreng keju adalah saya menggunakan 3 buah pisang tanduk Nah ini sudah tua banget dan saya masukkan kulkas jadi warnanya rada gelap ya Kita kupas dan setelah dikupas dalamnya seperti ini lalu dipotong-potong sesuai selera Lalu tuang 4 sendok makan terigu Campur dengan 1,4 sendok teh garam dan 100 ml air 1,4 sampai 1,5 sendok teh garam Agar nanti kriuk ya tambahkan 1 sendok makan minyak Nah aduk dengan air Aduk rata seperti ini Nah saya ingin pisangnya diselimbuti dengan adonan tepung tipis-tipis saja ya Supaya rasa pisangnya itu kuat banget Setelah itu masukkan semua pisang yang sudah kita potong-potong sesuai selera tadi Kemudian siapkan adonan kedua Ini adalah 150 ml air yang saya campur dengan 5 sendok makan tepung maizena dan setengah sendok teh garam Aduk-aduk-aduk sisihkan Nah kita siapkan pisangnya Kemudian kita panaskan wajan Setelah wajannya panas kita masukkan pisang yang sudah kita baluri dengan adonan tepung Setelah itu masukkan adonan maizena ke atasnya Seperti ini Setelah itu aduk rata Nah ini nanti agar menghasilkan pisang goreng Dengan Baluran tepung terigu yang tipis dan sedikit keremesan dari tepung maizena Goreng sampai selesai Setelah itu angkat Nah seperti ini Simple banget kan Pisang goreng Tepung tipis-tipisnya sudah mateng Paruti dengan keju sesuai selera Setelah itu siap disantap Nah teman-teman demikian Resep simple hari ini Pisang goreng Keju alam boh midut Cocok banget untuk sarapan Ataupun teman minum teh di sore hari Sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya Salam kuliner Manyuus Mari kita makan pisang goreng keju Terima kasih telah menonton